Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT mengungkapkan terdapat sedikitnya 84 perguruan tinggi swasta atau PTS yang terancam ditutup karena tidak lolos akreditasi. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdian Sah, mendorong pemerintah memberikan kesempatan, pembinaan, serta pendampingan kepada PTS sebelum melakukan penutupan. Selain itu, Ferdian Sah juga menyarankan solusi lain, yaitu dengan melakukan penggabungan program studi oleh perguruan tinggi lain yang sudah memiliki akreditasi, sehingga proses pembelajaran yang sudah berlangsung dapat terus berjalan. Jadi kalau memang ada kemajuan, supaya dia tetap mendapatkan ada harapan untuk tetap terakreditasi, tentu pembinaan itu juga dilakukan tidak hanya pembinaan yang memang secara normatif, tapi dilakukan pembinaan yang sifatnya pendampingan, supaya benar-benar perguruan tinggi tersebut masih bisa terselamatkan untuk mendapatkan akreditasi. Dan yang terakhir, juga dibuka peluang, kalau memang sudah tidak dimungkinkan lagi, ada dua hal. Yang pertama bisa merger atau bergabung dengan perguruan tinggi lain, yang kedua, yang mungkin bahasannya kurang enak adalah diakusisi oleh perguruan tinggi lain, prodinya. Ferdian Sah menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan banyaknya PTS yang belum terakreditasi, pemerintah diminta melakukan pengkajian mendalam terkait potensi keberlanjutan program studi yang akan didirikan, sehingga dapat membatasi pembangunan PTS baru dan program studi yang kurang diminati masyarakat. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan.